Halo pemirsa, kembali lagi dalam acara POEA Indonesia Jelitan Hati Plus 62. Bersama saya, Selera Gemes. Selera Plus 62 yang bikin gemes. Siang ini redaksi POEA Indonesia Jelitan Hati Plus 62 kedatangan 5 kiriman video dari kampung sebelah. Sebenarnya, tetangga saya juga sih. Pemirsa, akankah gonjang-ganjing perahara rumah tangga tiga seduli ini akan berakhir manis? Atau malah sebaliknya? Berakhir sedih atau getir merana dalam balutan derita? Ya, sebut saja si kembar tiga ini. Namun karena naas yang mempertemukannya, satu kembarannya ditinggal di tepian kebun. Kebun ini bukan kebun. Mereka membawa kabur satu set handphone iPhone yang menjadi milik korban. Bukannya menggunakan handphone tersebut, HP-nya malah digeletakin di tanah yang tak bertuan sembali menari. Kejadian ini terkuat atas laporan warga yang melihat si kembar tiga sedang beredar menari di hutan. Namun hanya berdua, batang parah. Keanehan ini yang membuat tredafi POEA Indonesia jenitan Haji Plus 62 bertanya-tanya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Benarkah mereka kembar tiga? Lalu apa hanya mereka berdua yang menari? Kenapa pula mereka tidak pakai baju? Apakah tidak kedinginan? Atau hanya trik untuk mengais pujian? Dan nyinyiran dari netizen Plus 62 yang budiman? Entahlah, semua masih menjadi misteri. Semisteri HP iPhone yang ditaruh di bawah tanah itu. Semisteri rambut panjang semampai. Asap rokok sambil menari. Membelakangi kamera yang cukup lama itu. Pemirsa, masih ingat dengan Boimah? Dukun senior yang dulu menghiasi layar kaca pertengahan lima puluhan silam. Lantaran kaca cerminnya yang pecah, kini eksistensinya hilang baga ditelan Dracula. Tak berbekas, tak nampak di layar kaca lagi. Hal ini dikarenakan Boimah telah mundur dari ingar-bingar kehidupan persegihan yang telah membesarkan rumahnya. Mesti kini, Boimah jauh dari gemerlah persegihan tanah air. Sesoknya kini kembali hidup dan terus semarbak di tanah Pertiwi. Yah, gesip. Anak sulung kelima Boimah sepertinya melanjutkan gejak sang igu. Tip ranyak ini sudah tidak dapat diragukan lagi. Raut wajah cabinya yang merupakan warisan terdalam dari Boimah masih nampak dan terpampak nyata dalam dirinya. Sipit matanya seolah-olah menyihir para pemirsa untuk tetap dan tetap memujahnya. Mengagungkannya seperti sedia kalah, Boimah berada di puncak karir dan kejayaan. Keliaihannya dalam menari seolah membuat para bintang K-pop harus berketuk lutut. Dan tidak hanya itu, beberapa hari yang lalu si Won melalui anak kepunakan dan juga sekaligus mantan manajernya menyampaikan kekagumannya kepada gesip. Yah, gesip. Si gendut sipit. Begitulah para pens memanggilnya. Penirsa Tidak kurang dari 2.551 bedadari ditemukan di dataran Savana. Dan belum terhitung lagi yang ada di dataran Himalaya yang terbentang dari utara selatan, barat laut, daya barat. Sekelompok ilmuwan akhirnya telah berhasil mengartikan bahasa kalbu yang mereka utarakan. Yang menurut para asli bahasa sendiri merupakan bahasa baru. Bahasa yang tidak dicapkan oleh manusia. Semacam bahasa perih namun bukan. Bahasa tuyul namun jauh. Bahasa dongeng apalagi. Kamu kira ini acara politik? Akhirnya, para ilmuwan memutuskan bahwa bahasa tersebut sebagai bahasa bedadari. Dari penuturan saksi di TKP, satu dari seperempat bedadari penghuni surga kini turun ke bumi. Mencari pria yang terakhir beridentifikasi sebagai bangkajol. Seorang anak manusia. Yang karena tariannya dan tatapan matanya membuat organisasi kepercudahan harus kewalahan menangani bedadari. Yang kebulat migrasi dari surga ke bumi. Ya, bumi. Bumi manusia yang kini mereka sebut sebagai surga baru. Surga para pemburu bangkajol. Dan pemirsa, sampai dengan detik ini, kursi redaksi POEA Indonesia Jelitan Hati Plus 62 belum berhasil mewawancarai bangkajol. Menurut saksi mata yang kebetulan tetangga sepupu majikan manajernya, kini bangkajol sedang menikmati masa karantina mandiri akibat corona di kepulauan eksklusif di Hawaii sana. Belahan, bumi tropis menjadi destilasi pilihannya saat ini. Kenapa gak di Bali aja? Bali bukan tropis. Oke, lanjut. Akankah bangkajol bisa menghentikan tarian mautnya itu? Atau itu hanya retorika bangkajol saja yang ingin bumi diisi bida dari surga dan kemudian menjadi kado indah untuk para penduduk bumi manusia yang jomblo? Ups, kayaknya ada yang senang. Ada yang senang? Entahlah, kami dari tim POEA Indonesia Jelitan Hati Plus 62 akan selalu mengkawal perkembangan kasus ini. Tetap bersama kami, yuk. Klik subscribe! Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, tidak terasa sudah 5 jam saya menemani Anda. Waktu itu berharga. Tapi dengan acara ini, jadi gak penting. Setidak penting, acara yang gak penting ini. Bersama saya, Selera Gemes, Selera Plus 62 yang bikin gemes. Hanya di POEA Indonesia Jelitan Hati Plus 62. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe, comment, like, share, bagikan ke tetangga, pacar mantan, atau teman gelapnya mantan. Yuk, karena berbahagia gratis, guys. Apalagi membuat ketawa mantan, atau temannya mantan. Itu sangat berfaedah tentunya. Iya kan? Siapa tahu, teman mantan kamu adalah jodoh dia. Dia, dia, dan bukan kamu. Meranang lagi deh. Karena acara ini sudah semakin gak jelas, dan makin aneh, jadi salam aja. Sampai jumpa. Bersama saya, Selera Gemes, Selera Plus 62 yang bikin gemes. kelihannya dalam menari sekolah lho. Kelihannya Indonesia selera. Selera senam. Sampai jumpa di video selanjutnya.